Ada yang coba-coba untuk berjualan secara online, ya kan? Nah, sekarang aku akan mengajarkan bagaimana teknik untuk memotret makanan supaya adik-adik yang punya hobi masak di rumah atau bikin makanan bisa mencoba berjualan, gitu ya. Nah, aku akan share dulu ya. Screen-nya sebentar. Nah, ini dia, tema kali ini adalah Basic Food Photography. Ini Instagram aku ya, adik-adik, Asrit Ferbina Rizal Munggo, kalau mau ditengok-tengok dan follow ya. Aku sih berharap dipolo ya, semuanya. Oke ya, kita mulai ya. Oke, bentar. Nah, akhirnya kita kali ini adalah mempelajari mengenai basic-nya dulu, kemudian kita mengetahui mengenai lighting, gitu ya, atau percayaan, kemudian kita mempelajari mengenai komposisi, kemudian kita boleh melihat bagaimana caranya kita memotret di rumah, gitu ya, dan juga proses editing. Proses editing nanti sebentar aja ya, kita, apa namanya, aku akan kasih lihat. Semoga adik-adik semua tidak bosan dan tidak mengantuk, ya. Oke, sekarang yang aku akan pertanyakan sebelum nanti kita akan mulai lebih lanjut adalah bagaimana sih sebenarnya memotret makanan itu, jadi apa sih sebenarnya food photography, gitu ya. Ini kalau misalnya kelas offline ini, aku akan tanya nih salah satu. Tapi berhubung ini adalah kelas online, oke deh aku yang jawab ya. Nah, jadi food photography itu adalah seni memotret makanan dan minuman, di mana sih foto itu nanti bisa membuat orang yang melihatnya itu jadi tergugah untuk mencicipi, atau ingin mencoba, gitu. Jadi kalau misalnya foto makanan yang itu sudah terlihat enak, gitu ya, jadi misalnya adik-adik ini foto makanan, terus nanti orang-orang yang melihat foto makanan itu bertanya, gitu ya, aduh, ini enak banget tuh ya makanannya, itu berarti fotonya sudah berhasil. Dan itu adalah tujuan dari food photography, ya. Jadi seni memotret makanan atau minuman, di mana foto tersebut dapat memberikan efek orang yang melihatnya ingin atau tergugah mencoba dan mencicipi. Oke. Nah, dalam basic food photography sebenarnya sama sih dengan basic photography lainnya, cuma hari ini aku tidak akan membahas terlalu dalam mengenai fotografi, tapi mengenai teknik-teknik fotografi yang memang berhubungan saja dengan makanan, gitu ya. Kalau di dalam makanan, fotografi itu hanya ada tiga. Hanya ada exposure, exposure itu ada tiga lagi, gitu ya, ISO, aperture, speed. Nah, kemudian ada yang kedua adalah lighting, lighting itu nanti dibagi lagi. Kemudian juga ada komposisi, ya. Jadi kalau kita ingin belajar mengenai fotografi yang berhubungan dengan makanan, hanya ada tiga. Nah, sebelum kita masuk ke teknik fotografi untuk makanan, tentunya kita juga harus tahu dulu dong alat memotretnya apa, ya kan. Kita menggunakan apa nih? Menggunakan kamera atau menggunakan handphone? Kalau menggunakan kamera, sekarang kamera juga beragam, ya. Kalau dulu kan mungkin kalau adik-adik lihat kamera yang gede, gitu ya, kamera yang besar, gitu, namanya DSLR. Tapi sekarang ini sudah ada kamera yang lebih kecil dan lebih kompatibel, dan tanpa kaca, itu namanya mirrorless. Nah, kamera ini juga sudah affordable, maksudnya sudah bisa dibeli juga, tidak terlalu mahal, gitu ya, harganya bisa range-nya sekitar 2 jutaan sampai 5 jutaan juga sudah dapat, itu satu kamera mirrorless. Nah, kamera ini biasanya kalau untuk memotret makanan, mode yang digunakan itu kalau aku menggunakan mode A, atau aperture priority. Jadi kalau adik-adik di rumah mempunyai kamera, nanti dilihat kameranya ada tombol tulisannya A. Nah, kenapa menggunakan A? A itu artinya aperture priority. Jadi si aperture-nya, nanti aku ajarkan ya aperture itu apa, si aperture-nya itu akan tersetting secara fix, gitu, tidak akan berubah. Tapi yang lainnya modenya akan berubah, gitu. Kenapa nanti harus aperture-nya yang tidak berubah, aku akan jelaskan nanti belakangan, ya. Nah, terus yang sebelah adalah gambar handphone. Jadi kita memotret pun bisa menggunakan handphone, gitu, ya. Nah, handphone sekarang juga sudah bagus-bagus, teman-teman. Jadi nggak perlu harus yang brand seperti iPhone maupun Samsung, tapi menggunakan merek-merek lain seperti Xiaomi, gitu, ya. Terus apa ya, pokoknya banyak ya, Huawei, gitu. Itu juga bagus-bagus banget yang memuatan Cina, ya. Karena memang gambarnya, kualitas gambarnya pun, besaran dari gambarnya pun juga sudah bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman memotret produk atau makanan, kalau belum mempunyai kamera, nggak masalah, gitu. Kita menggunakan handphone. Nah, handphone-nya pun di setting-nya itu biasanya menggunakan settingan, menggunakan settingan mode pro, atau juga bisa menggunakan settingan kamera otomatis, gitu. Nah, kalau settingan mode pro, kayaknya di Xiaomi atau di Android, ya, kecuali iPhone, itu dia ada settingannya mode pro, gitu. Di situ ada settingan untuk speed, ISO, jadi kita bisa setting sendiri bagaimana terang dan gelapnya, speed-nya juga bisa diatur, gitu ya. Kalau di handphone sudah ada, tuh, di Android. Tapi kalau iPhone, dia tidak ada mode pro. Jadi hanya ada terang gelapnya aja. Tapi iPhone itu memang dia sudah otomatis gambarnya itu jadi lebih bagus, gitu ya. Ya, maksudnya dia tidak perlu lagi harus menyesuaikan cahaya secara manual, tapi dia akan secara otomatis langsung jadi bagus. Terang gelapnya dan juga jadi bagus. Disesuaikan, gitu ya, maksudnya kalau iPhone. Oke, jadi itu ya. Jadi, teman-teman kalau memotret harus milih dulu nih. Harus pikirin dulu menggunakan kamera atau menggunakan handphone. Nah, ini beberapa hal, tips ya. Kalau kita menggunakan handphone sebelum, nanti kita belajar teknik-teknik kamera, ya. Jadi, yang pertama, paling penting adalah memperhatikan cahaya. Nah, ini bukan cuma handphone, tapi juga kamera. Kamera juga gitu. Kita harus memperhatikan dulu arah cahaya. Harus memperhatikan arah cahaya, ya. Jadi, jangan sampai kita memotret itu juga pencahayaan yang kurang bagus atau pencahayaan yang tidak cukup, gitu ya. Kalau teman-teman pencahayaannya tidak cukup, nanti bisa dibantu juga dengan pencahayaan buatan. Misalnya nih, cahaya matahari di rumah atau cahaya matahari pada saat kita habis memasak di dapur itu kurang bagus, gitu ya. Itu bisa nanti dibantu dengan menggunakan cahaya lain atau cahaya buatan semacam bohlam, lampu bohlam, lampu beja-beja, dan sebagainya. Jadi, yang pertama, memotret dengan handphone itu, kliknya adalah perhatikan arah cahaya. Cahaya, 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 paling penting. Kedua adalah perhatikan angle pengambilan gambar. Jadi, kalau memotret dengan handphone, itu komposisinya, pengambilannya itu juga harus pas. Anggolnya 45K atau angle-nya harus datar, gitu ya. Nanti kita pelajari bareng, ya. Jadi, pengambilan gambar. Kemudian, atur komposisi makanan. Nah, makanannya juga harus diatur. Bukan cuma pas pada saat kita mengambil gambar saja, tapi makanan itu nanti diatur. Nanti aku ajarkan belakangan bagaimana cara mengatur komposisi makanan. Kemudian, menggunakan handphone sebisa mungkin pada saat kita mengambil gambar makanan, tidak menggunakan flash. Nah, kenapa? Karena flash itu kadang-kadang bisa membuat foto itu terlihat flat. Flat itu putih, gitu, semuanya. Ini kurang natural, gitu ya. Jadi, kalau bisa nih, kalau misalnya cahaya yang memang tidak cukup, kita menggunakan cahaya bantuan saja dibandingkan dengan menggunakan flash yang ada di dalam handphone. Nah, kecuali kalau memang foto-foto keluarga lah, ya. Gak apa-apa kalau malam hari, gitu. Atau foto selfie. Tapi kalau foto produk dan foto makanan, dihindari dengan menggunakan flash. Nah, terus yang selanjutnya, jika ingin menggunakan handphone, juga dihindari juga menggunakan zoom. Jangan terlalu di-zoom makanannya. Kenapa? Oleh saat kita men-zoom, biasanya kualitas gambarnya itu akan terlihat kurang bagus, gitu. Dia akan terlihat bit-bit dikit, atau noisy. Dan tidak terlalu tajam. Jadi, makanya dihindari saja untuk menggunakan zoom pada handphone, pada saat memotret dengan handphone. Jadi, dekatkan saja si handphone ke kopiknya. Kalau ingin menggunakan zoom, gak apa-apa, tapi jangan terlalu close, gitu ya. Itu kita pelajari selanjutnya. Kemudian, yang terakhir adalah tentunya editing. Jadi, kalau sudah dari tahap pertama sampai terakhir, kita sudah motret dengan aturan-aturan yang ada, terakhir sudah bagus, angle sudah bagus, komposisi makanan juga sudah bagus, gak pakai flash, tapi masih juga kurang enak, gitu ya. Dilihatnya bisa dibantu dengan editing. Nah, editingnya juga sekarang sudah ada di handphone, gitu. Jadi, gak perlu juga menggunakan laptop. Banyak banget aplikasi untuk editing di handphone, di Playstore tentunya, itu yang gratis. Nanti akan aku infokan aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk memotret. Eh, sorry, untuk mengedit. Kemudian, selanjutnya adalah baru kita belajar mengenai tekniknya. Tadi kan aku sudah sebutkan bahwa yang namanya basic photography untuk memotret makan itu hanya ada exposure, kemudian lighting. Ya kan, lighting yang juga dipikna. Untuk exposure, itu kan terbagi tiga. Ini gak perlu dihafal ya, adik-adik, tapi hanya untuk sebagai pengetahuan saja, gitu ya, pengetahuan basic photography dan bukan cuma untuk potret makanan, untuk semua fotografi, itu ada tiga. Ada namanya aperture, ada namanya shot, ada namanya ISO. Aperture itu adalah bukaan diafragma pada lensa, baik itu lensa kamera atau lensa handphone yang biasanya ditandai dengan angka. Jadi, kalau misalnya adik-adik nih, lihat foto di handphone, aku coba ya, lihat ya foto di handphone salah satu saja ya. ini misalnya, kita buka ya foto di handphone, gitu. Terus, seperti itu, kita klik di detail. Nah, nanti di detail tuh suka ada tulisan aperture. Kalau adik-adik lihat, di detail foto di handphone itu ada tulisannya aperture dan ada angkanya di situ, F berapa. Nah, itu namanya kebukaan diafragma. Jadi, yang ada tulisan F, terus angka, diikuti angka, itu artinya adalah aperture. Apakah perbedaan aperture nanti? Kita pelajari ya, perbedaan angka-angka aperture ini. Kemudian, yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah saat shutter atau jendela dari si kamera atau handphone menutup sensor di kamera kita terbuka mampu tertutup. Jadi, kita akan dari si dia membuka sensor tersebut. Makin cepat dia menutup sensornya, maka cahayanya akan semakin sedikit dan tentunya nanti akan semakin gelap si gambarnya. Tapi, kalau dia semakin lambat pada saat dia menutup sensor, cahaya itu akan lebih banyak masuk dan tentunya nanti gambarnya akan semakin serang. Nanti kita coba. Kemudian, ISO. ISO ini ada kok di handphone ya, kalau teman-teman namanya adik-adik buka juga. ISO di sini, misalnya kode pro. Ini tulisannya ISO. Nah, ISO ini nih, ISO ini kalau misalnya ditarik ke bawah gitu ya, angkanya lebih besar maksudnya, dia akan makin terang. Tapi, kalau ISO itu angkanya lebih kecil, dia akan lebih gelap. Nah, jadi, si aperture, shutter speed, dan ISO ini itu namanya segitiga exposure. Seperti ini. Mereka bertiga itu bekerja sama agar bisa menghasilkan gambar yang kita inginkan. Yang kita inginkan ya. Misalnya, kita ingin gambar yang terang. Tentunya nanti di aperturnya, dikecilin. Jadi, aperture itu seperti ini nih. F22. Ada kuruf F ya di sini. Kemudian ada F juga. Nah, ini angkanya kan berbeda ya. Yang satu angkanya lebih kecil, satu lagi lebih besar. Makin kecil dia angkanya, maka nanti gambarnya di belakangnya, gambar backgroundnya, itu dia akan makin blur. Makin blur-blur gitu. Atau bahasa fotografinya namanya bokeh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya angkanya, kita tarik F2.8 yang kita makin besarkan, F3.5, F45, terus sampai ke F22, makin lama-makin lama backgroundnya itu makin jelas dan semakin tajam. Semua yang ada dalam frame foto tersebut akan semakin jelas tampaknya. Gitu ya. Nah, itu eyes, itu aperture. Dan tentunya aperture ini bukan cuma blur dan tajam, tapi semakin kecil nanti dia angkanya, semakin terang gambarnya. Karena bukaannya semakin lebar. Tapi kalau misalnya dia angkanya semakin besar, artinya nanti gambarnya akan telah. Nah, kemudian, gimana caranya mengimbangkan supaya dia, si aperture ini, bisa terang, padahal kita kepengennya misalnya F22, nanti diseimbangkan dengan ISO. ISO-nya juga harus ditarik terang, gitu ya. Atau gelap. Sesuai yang kita maulah. Kalau kita kepengen gambarnya terang, itu tuh kita menarik ISO-nya ya dengan angka yang lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya angka ISO-nya lebih tinggi, maka gambarnya akan terang. Nah, yang di bawah ini shutter speed nih. Shutter speed itu, dia, tulisannya itu 1 per sekian-sekian. Kalau kecepatannya itu 1 per 60, berarti kan lebih lambat ya dibanding 1 per 1000 ya. 1 per 60, berarti kan cahayanya lebih banyak yang masuk. Nah, artinya gambarnya lebih terang dan, tapi fotonya akan terlihat blur atau shaking. Tapi kalau misalnya angkanya itu 1 per 1000 atau dia lebih cepat gitu ya, 1 per 100 lah ya, lebih cepat dari 1 per 60 ini, maka cahayanya yang masuk akan lebih sedikit, gambarnya lebih gelap, dan tentunya gambarnya agak sedikit lebih tajam dibandingkan yang ini. Ini gunanya buat apa sih? Misalnya nih, kita memotret, apa namanya, kita sedang menuang air gitu ya, supaya si air itu terlihat, dia, apa, terlihat, bukiran airnya itu terlihat freeze gitu, terlihat kelihatan. Nah, itu gimana caranya sih motretnya? Nah, itu menggunakan ini, shutter speed ini. Semakin cepat teman-teman menggunakan shutter speed ini, angka di bawahnya, maka dia akan terlihat. Nanti ya, kita coba ya. Mungkin teman-teman kalau melihat ini aku ngobrol segala macam, oh, pusing, nggak apa-apa. Nanti kita coba praktekin. Yang penting, nggak usah dihafal, tapi mengetahui dulu bahwa kalau kita ingin memotret ada tiga elemen ini, aperture, ice, dan shutter speed. Ada ujiannya nggak sih, Novia? Nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Jadi, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ujian, jadi adik-adik nggak perlu hafalan. Nah, terus, ini contohnya pada saat kita memotret yang menggunakan aperture kecil dan aperture kecil. Kalau aperture kecil, F1.8, yang tadi itu, maka dia akan terlihat jelas objeknya, sama di belakangnya itu akan terlihat blur. Gitu. Itu ya yang dilihat. Dan dia lebih terang memang. Nah, tapi kalau misalnya angkanya ini lebih besar dari F1.8, dia akan terlihat jelas semuanya. Jadi, nggak ada yang blur satu pun. Semua terlihat jelas. Jadi, itu perbedaannya antara si angka-angka ini. Itu saja yang diingat, ya. Nah, terus tadi sudah ya exposure, shutter speed, dan lain-lain. Coba ditaruh dulu ke sampingan. Sekarang kita belajar lighting. Nah, lighting itu paling penting. Dalam bahasa Inggrisnya, lighting is a king. Kalau bahasa Indonesia-nya, cahaya itu penting. Gitu lah ya, pokoknya. Nah, cahaya ini mau pakai handphone atau menggunakan kamera, itu penting banget. Jadi, teman-teman kalau sebelum motret harus tahu dulu nih, arah cahaya sebelah mana. Nah, lighting ini pun juga terbagi dua. Ada cahaya ilahi, atau cahaya yang gratis, atau cahaya matahari. gitu ya. Yang kedua adalah artificial light, atau cahaya buatan. Nah, available light, atau cahaya matahari ini, itu ada di mana-mana, gitu ya. Dan memang, kelemahannya cahaya matahari ini karena kalau misalnya menduk, pasti dia akan lebih gelap. Atau, kalau menggunakan matahari, kita harus bisa meng-adjust dengan jam-jam di mana kita mau trap. Jadi, yang paling bagus tuh kalau menggunakan cahaya matahari, biasanya, itu jam 8 pagi, sampai dengan jam 3 sore. jam 8 pagi, dengan jam 3 sore. Jadi, kita harus kejar-kejaran tuh kalau dengan matahari. Namanya juga gratis ya. Jadi, kita harus kejar-kejaran sama gratis. Tapi, kalau artificial light, itu bisa at any time, kalian bisa foto, karena sudah ada artificial light, atau cahaya buatan. Nah, ini kalau kita menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari di luar, atau direct light. Jadi, kalau misalnya adik-adik memotret makanan di luar, outdoor gitu ya, nanti kan langsung karena tuh cahaya mataharinya, maka tampaknya nanti akan seperti ini. Dia akan lebih banyak bayangannya, dan berkesan kuatnya itu maskulin, atau cowok banget gitu ya. Maskulin gitu. Karena dramatis lah gitu ya. Ada ada shadow-nya, terus ini. pokoknya terlihat banget batasan antara terang dan gelap. Apakah foto ini salah? Enggak. Foto ini enggak salah. Cuma memang sifatnya lebih dramatis aja. Oke, selanjutnya adalah menggunakan cahaya indoor, atau bisa juga menggunakan cahaya melalui cahaya jendela. Nah, jadi kita misalnya motret di rumah gitu ya, di dalam rumah, nantinya kan di rumah kan ada jendela nih, jendela-jendela ini nanti yang sebagai diffusernya gitu. Karena cahaya matahari setelah dia memasuki jendela, mungkin nanti sama jendela itu dia akan disebarkan, maka jatuhnya di objek yang kita foto itu akan lebih merata. Coba lihat perbandingannya berbeda ya, kalau indirect light sama indirect light. Kalau direct light dia lebih dramatis, lebih banyak batasan terang dan gelapnya, tapi kalau kita melalui cahaya, jendela atau mungkin pakai diffuser gitu ya, di apa, di filter pakai plastik putih misalnya atau apapun gitu untuk bisa menyerin cahaya, maka jadilah akan tampak lebih rata. Gitu ya. Jadi ini perbedaannya cahaya matahari yang direct light maupun yang indirect, yang langsung atau yang tidak langsung. ya. Oke, sekarang ini contoh-contohnya juga foto makanan yang menggunakan foto yang langsung dan tidak langsung. Ini kalau kita lagi makan-makan di restoran, kemudian pesan hamburger, gitu, terus kan ada bangku-bangku di outdoor ya, terus teman memotret, ini jadi tetap pakai seperti ini. Coba ini nanti ya, kapan-kapan, misalnya ginokrong-nokrong di cafe atau lagi di mana, terus memotret di luar, pasti nanti hasil fotonya dia akan ada banyak terang gelapnya, gitu ya. Apalagi pas lagi mataharinya kencang. Tapi kalau misalnya di sebelah kiri beda deh, ini indoor, ini menggunakan matahari juga, tapi dia cahaya mataharinya melalui jendela. Maka, foto yang tampak pun akan lebih rata. Gitu ya. Kalau aku nyebutnya maskulin sama feminim lah, gitu ya. Cowok banget sama cewek banget, gitu. Tapi kedua foto ini sekali lagi tidak ada yang salah, teman-teman menggunakan direct maupun indirect, semua dua-duanya sama-sama bagus, cuma memang sifatnya aja berbeda. Oke? Sifatnya, sorry. Tampilannya berbeda. Nah, sekarang yang menggunakan cahaya matahari juga, tapi dengan mood yang berbeda. Ini kalau misalnya kita menggunakan cahaya matahari dengan mood yang contohnya terang, gitu ya. Sifatnya tuh bright, putih-putih semuanya, gitu. Tapi bisa nggak sih kalau dibuat jadi gelap? Bisa. Nih, sebelah kanan. Kita bisa juga menggunakan cahaya, oh sorry, ini cahaya buatan ya. Sorry, ini cahaya buatan. Tapi kita bisa juga menggunakan cahaya buatan dengan mood yang rada gelap, gitu. Ini aku menggunakan bohlam, teman-teman. Ini cuma lampu belajar-belajar aja. Jadi, nggak perlu beli lampu yang mahal-mahal, gitu ya. Kalau teman-teman ingin pengen motret di rumah, bahasnya cahaya mataharinya nggak cukup. Tapi aku nggak tahu mau beli lighting buat kamera itu terlalu mahalnya, nggak perlu. Pakai lampu bohlam biasa, lampu meja belajar pun juga jadi. Ini contohnya sebelah kanan ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke artificial light atau cahaya buatan. Kayak buatan seperti ini. Aku pernah dulu mau threat menu menggunakan payung putih. Payung putih ini nanti ada sih di Tokopedia dan sebagainya ya untuk diffusernya saja. Kemudian dalamnya itu adalah bohlam, gitu. Jadi, kita bisa menggunakan lampu bohlam, gitu ya. Terus, nah, ini salah satunya nih. Artificial light atau continuous light-nya. Dalamnya bohlam seperti ini loh. Tuh. Dan ini sopetnya dijual ya di Tokopedia atau kalau misalnya nggak mau pakai soket ini nggak punya, nggak apa-apa pakai lampu meja belajar biasa aja. Seperti ini. Ini kalau nggak salah 13 suatu. Dua biji. Nah, ini juga menggunakan bohlam atau cahaya buatan seperti ini. Kita bisa loh main-main yang lebih artistik gitu ya. Jadi, nggak perlu harus mikirin dan beli lampu yang mahal. Ini ceritanya cahayanya dari sebelah kiri. Ini juga cahaya dari sebelah kiri. Nah, ini menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari itu juga bisa dengan mood yang terang dan juga bisa menggunakan mood yang gelap. Kalau terang seperti ini, arah cahayanya dari sebelah kiri. Dan ini juga dari sebelah kiri. Kok bisa terang gelap? Tentunya bisa karena bergantung dari background-nya. Background-nya itu dia ambiensnya membentuk ambiens gelap. Ini juga background-nya karena background-nya adalah positif ya. Jadi, terang. Jadi, dengan menggunakan matahari bisa tampilannya itu dua. Gelap dan terang. Ya. Ini juga menggunakan matahari. Bisa terang gelap juga. Ini terang, ini gelap. Jadi, nggak perlu khawatir. Masih, aku mau motret pakai cahaya matahari, tapi aku nggak pengen yang terang-terang gitu deh. Pengennya yang gelap-gelap bisa. Bisa menggunakan ini. Terus, ini salah satu contoh lighting sample. Kalau ini, kecahayaannya dari, sebentar ya, kita lihat ya. Ini kopi, kita lagi nongkrong-nongkrong di kopi ya. Pasti adik-adik senang kan ya. Nongkrong-nongkrong. Tapi pandemi, jangan terlalu sering nongkrong di tempat kopi ya. Ayo. Jangan terlalu sering nongkrong-nongkrong. Ingat, corona masih ada. Oke. Nah, ini dia. Nyarat cahaya mataharinya. Sorry, arah matahari cahaya. Ini bukan matahari aja ya. Tapi bisa dua-duanya. Ini ceritanya, arah cahaya mataharinya itu, sorry, arah cahaya buatan itu dari atas. Jadi, aku waktu itu lagi di coffee shop dan dia lampunya lampu tempel. Jadi, terlihatin memang lebih flat ya. Nah, coba kalau kita lihat arah matahari atau arah cahaya dari belakang. Dia kan tampak berbeda kan dengan yang ini. Akan tampak siluet. Siluet itu jadi semuanya hitam gitu ya. Jadi, berbayang. Jadi, kalau misalnya teman-teman misalnya siluet itu kayak adik-adik misalnya motret di pantai gitu. Motret sunset. Di belakangnya itu ada apa? Matahari yang terbenam. Nanti tampilannya akan gelap kan. Yang kelihatan memang cuma sih sunsetnya aja gitu. Jadi, betulnya seperti itu ya. Motret siluet. Jadi, kalau ini namanya backlighting atau cahaya dari belakang. Tapi ini tidak salah. Jadi, kalau misalnya kita pengen motret bagus yang agak-agak dramatis bisa juga menggunakan ini. Cuma memang tampilannya lebih hitam. Kalau mau ini diterangin harus ada cahaya yang bantuan di depannya. Kemudian, karena memotret dari samping nih tampilannya kayak gini. Nah, dari tiga hal ini dengan cahaya, arah cahaya yang berbeda pun akan tampilannya berbeda kan. Yang satu dia akan lebih flat, satu lagi dia akan lebih siluet, satu lagi dia mungkin akan melihat jelas si art latenya gitu. Jadi, sebenarnya arah cahaya itu juga bisa menampilkan karakter foto yang berbeda-beda. Tapi tidak ada yang salah ya. Cuma karakter fotonya itu akan berbeda-beda. Jadi, seperti itu. Cahaya itu makanya penting. Sudah ya. Kita sudah belajar tadi mengenai cahaya. Kita sudah belajar tadi mengenai exposure sekilas, mengenai ISO, aperture gitu ya. Sekarang, masuk ke dalam komposisi. Dimana komposisi ini juga merupakan hal yang gak kalah penting. Karena apa? Karena kalau kita memotret makanan, tanpa memperhatikan komposisi yang benar, itu pasti fotonya kacau. Aku yakin banget pasti adik-adik semua kalau memotret makanan itu bingung gimana cara ngaturnya. Misalnya, udah ada yang jago motret lah gitu. Tapi, kadang-kadang suka bingung kan gimana cara mengatur komposisi makanannya. Kita belajar ya. Jadi, komposisi di sini adalah cara menyusun elemen-elemen kompet foto secara keseluruhan dimana nanti terlihat tampilan fotonya itu seimbang, bagus, dan sesuai sama mood yang kita inginkan. ini ada beberapa komposisi beberapa komposisi memotret makanan. Itu ada rule of search, ada reading line, kalau rule of search ini biasanya garis-garis grid ini ada semua nih, di handphone pun ada. Seperti ini kan di handphone juga ada. Masih lihat ya. Nih, tak kelihatan sih ya. biasanya suka ada garis-garis atau kotak sembilan. Nah, itu rule of search. Apa sih fungsinya, Mbak Set? Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan atau membuat foto itu terlihat profesional. Contoh simpelnya kalau kita memotret muka gitu ya, memotret wajah ibu kita atau ayah kita. Kemudian pas pada saat kita foto, kita memotretnya di sini nih, di kolom yang atas. Maka yang kelihatan nanti cuma hidung-hidungnya doang atau hidung-hidungnya. Intinya, coba tempatkan si objek itu usahakan di tengah. Tapi kalau makanan, nggak mesti harus di tengah. Dia bisa di sini nih, di titik sini, di titik sini atau di sini, atau di sini. Tapi, jangan di garis yang sini aja atau garis di sini aja. Kalau tarap-tarap garis-garis di sini aja nanti akan terlihat terpotong-potong gitu gambarnya. Intinya sebenarnya terlihat proporsional dan tidak terpotong-potong gitu ya. kemudian yang kanan adalah leading line. Leading line itu adalah garis yang bisa membentuk komposisi itu terlihat rapi atau bagus pada saat tampilan di foto. kalau aku senang banget mengkomposisikan makanan itu dengan garis miring. Kenapa? Kenapa nggak berbaris Mbak Asrit? Kenapa nggak disusur berbaris aja? Misalnya biar bagus? Enggak. Itu bukannya bagus tapi malah terlihat berantakan dan terlihat seperti ini. Jadi kalau memotret makanan, tutupkan dulu poinya. Poi itu artinya objeknya atau point of interest atau bahasa lainnya hero, hero, pahlawannya. jadi si hero-nya atau poinya itu ditempatkan dahulu. Sebelum kita memotret misalnya teman-teman memotret apa? Produk makanan brownies misalnya. Browniesnya dulu ditempatkan yang mau di foto satu, taruh, baru kemudian elemen-elemen atau properti-properti di samping-sampingnya si brownies itu ditempatkan. Selanjutnya tempatkan yang agak miring-kiri. Miring-kanan miring-kiri terserah deh, pokoknya bentuknya nanti diagonal. Terus nanti misalnya di sini taruh lagi coklat-coklatannya si brownies gitu ya. Jadi bentuknya gini nanti. Atau bisa juga nanti garisnya segitiga gitu ya. Intinya sebenarnya leading line ini bagaimana caranya supaya foto tersebut tidak, sorry, objek-objek makanan tersebut tidak terlihat bertumpuk atau berbaris. Nanti kalau dicusunnya itu rapi, dia agak miring gitu. Nah, pada saat tampilan di foto nanti akan terlihat rapi. Kelihatan juga belakangnya. Aku akan praktekkan nanti ya setelah istirahat ya. Nah, kemudian komposisi itu juga ada namanya komposisi warna. Warna itu juga paling penting. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengkomposisikan memodret makanan, usahakan hindari warna-warna yang bertabrakan dan gonjreng. misalnya nih teman-teman punya taplak warna emas di sini. Kemudian piringnya silver gitu ya. Jangan. Jadi benar-benar memix and match warna itu ibaratkan seperti teman-teman ingin memix and match baju. Bajunya bawahnya warna terang. Berarti aku coba pakai di atasannya warna gelap. Aku coba pakai di atasannya warna terang. bagaimana cara kita mengkontraskan si warna tersebut bisa dipakai dalam menggunakan komposisi warna dalam memodret makanan. Kemudian yang kanan pola. Tadi kan warna sekarang pola. Piring yang bersorak kalau ingin kita tempatkan makanan kalau bisa usahakan makanan itu polos. Misalkan tadi habis belajar bikin roti garlic korean bread itu kan dia rada polos warnanya coklat berarti bisa menggunakan piring yang bercorak. Tapi kalau korean garlic bread itu banyak aksesorisnya ada cheese ada segala macam rame pokoknya si garlic bread itu usahakan piringnya yang polos. Kalau enggak lebih aman kita menggunakan wadah yang polos. Oke. Ini contohnya untuk yang pattern. Kalau contoh gambar ini tuh ini rotinya polos ini piringnya bercorak. Coba bayangkan kalau misalnya piringnya sudah bercorak tapi disini ditaruh yang nasi goreng atau apa yang ramai. Itu tidak akan pas. Sekarang foreground background background foreground ini sebenarnya cuma sebagai alternatif aja sih kalau teman-teman misalnya bosen menggunakan angle yang itu-itu aja. Jadi foreground itu menempatkan objek penghalang gitu ya objek foto di depan. Kalau ini objek fotonya di belakang. Jadi si hero-nya misalnya ini si copy ya. Terus di depan nanti kita kasih di depan kamera itu kita kasih rumput-rumputan atau tanaman nanti dia akan berbentuk seperti ini berdepan. Tapi kalau ini dia ada di belakang. Itu perbedaannya ya. Nah terus ada lagi komposisi angle dari atas bird eye view gitu. Kalau istilah Instagramnya itu flat lay ya. Teman-teman masih sering ingat kan foto copy atau foto-foto apapun di Instagram atau di social media juga menggunakan angle flat lay atau bird eye view dari atas. Montretnya memang dari atas seperti ini ya. Rata. Kalau pakai kamera kameranya diangkat. Atau ada juga sih yang berdiri atas yang berdiri di bangku tapi hati-hati jangan sampai jantung ya. Kemudian ada juga setelah itu eye level jadi sejajar dengan mata. Kalau tadi kan kita motretnya tuh posisinya dari atas ya. Ini tuh mengambil kameranya begini. Kalau ini eye level jadi sejajar. Benar-benar sejajar. Kenapa harus sejajar? Karena aku mau ngambil layer di ungu-ungunya ini. Sebenarnya komposisi angle itu mau itu flat lay ataupun eye level atau apapun itu tergantung dari kita mau ngambil si makanannya seperti apa. Tergantung dari jenis makanannya seperti apa. Kalau makanannya hamburger misalnya. Hamburger itu biasanya ngambilnya eye level karena kenapa? Hamburger itu ada layer-layernya kan. Ini 45 derajat. 45 itu jadi bukan 90 tapi dia agak miring begitu. Ini favorit ya. 45 ini adalah favorit dan memang paling banyak digunakan dalam foto fotografi. Ini low angle kita ngambil dari bawah. Makanya terlihat lampu-lampunya di sini. Karena ngambilnya agak jokok sedikit. Ya. Sekarang styling. styling itu adalah beda nih sama komposisi. Kalau tadi komposisi kan menempatkan si makanannya nih ya. Kalau styling itu lebih ke ini biasanya yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek gitu ya. Senang banget menata-nata makanan. Cowok juga gak apa-apa sih nanti belajar styling ya biar bisa cakep. Jadi styling itu adalah menata makanan ya sebenarnya. Menata elemen food itu agar terlihat menarik. Nah ini harus ada talangan kayu, warna kontras, alas foto backgroundnya, jadi macam-macam ya. harus ada polanya, contohnya ini tuh. Jadi ini ada apa? Ini misalnya si makanannya, terus dia menggunakan mangkok putih, kemudian ada talenannya, dan sebagainya. Itu art of styling. yang gak boleh ada dalam styling itu apa, yuk. Maksudnya yang dalam satu frame ya. Misalnya teman-teman memotret Korean garlic bread, dalam satu frame itu kira-kira apa aja sih yang boleh dan gak boleh masuk frame. Ya. Ini kalau misalnya ada telur, telur atau apapun yang raw gitu ya, barang mentahnya, gitu, boleh masuk satu frame. ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini gak boleh ya. Jadi, dalam frame itu tidak ada binatang, tidak ada kucing, tidak ada ending, gitu ya, karena memang itu tidak etis dalam foto makanan. ini contoh menggunakan foto flat tray. Ini biasanya props-propsnya yang digunakan ya. Gak perlu selebai aku gini ya, tapi teman-teman bisa menggunakan elemen-elemen lain untuk bisa menemani foto makanan ya. Teman-teman akan foto. Kalau bisa diusahakan elemen-elemen yang masuk dalam frame itu ya elemen-elemen yang berhubungan ya, teman-teman. Jadi, misalnya memotret garlic bread, Korean garlic bread, itu diusahakan yang berhubungan sama garlic bread, gitu. Misalnya, garlic breadnya terbuat dari fish, yaudah gunakan fish di situ, di sebelahnya. Atau garlic breadnya menggunakan buku ribu atau apa, gitu ya. Bisa juga digunakan sebagai menemani dalam foto garlic bread tersebut. Jadi, macam-macam bisa digunakan. Intinya yang berhubungan dengan makanan tersebut ya, dengan tiba-tiba garlic bread, terus di sebelahnya ada botol parfum, gitu. Itu kan gak nyambung ya, garlic bread sama botol parfum. Atau misalnya garlic bread, fotonya belakangnya ada lipstick, gitu. Jadi, jangan sampai yang gak berhubungan, gitu ya. Jadi, intinya memotret makanan itu dalam satu frame, usahakan elemen-elemen yang berhubungan dengan si makanan tersebut, ya. Jadi, jangan ada tas, tas gak apa-apa sih, tapi jangan ada lipstick, ada kaca, ada apa, gitu. Janganlah ya. Kecuali kalau ini menampilkan cerita, itu gak apa-apa. Oke. Sekarang, aku mau kasih lihat kalau kita motret di rumah. Jadi, kalau misalnya, tadi kan kita belajar ya, wah banyak banget. Sekarang kalau kita memotret di rumah, kayak gimana sih, gitu ya. Ini cuma tampilannya aja. Ini, kita bisa latihan di rumah, kalau misalnya gak bisa masak, tapi pengen motret makanan, bisa menggunakan snacking-snacking yang ada di rumah. Kudapan-kudapan atau snack, apa aja sih, barang-barang murah lah ya, sinkong, apa segala macam, keripik-keripik, bisa digunakan untuk latihan. Kemudian, perlengkapannya, silahkan dilihat dapur-dapur di rumah, ada apa aja, piring, ataupun talenan, itu bisa. Kalau bisa, yang tidak bermotif atau berwarna terang, ya. Karena putih paling aman, supaya kita bisa motret lebih cantik. Ini alas foto, nanti aku akan sharing. Kalau aku menggunakan alas, kenapa sih harus pakai alas foto, supaya fotonya lebih rapi sih. kelihatan lebih cantik gitu aja ya. Lebih cantik. Sebenarnya bisa juga motret di meja makan, nggak apa-apa. Tapi supaya orang itu melihatnya lebih fokus ke makanannya, jadi kita mengusahakan background dan alasnya juga yang rapi. Nah, ini bisa menggunakan kayu, atau bisa menggunakan kertas. Di mana sih, Basret? Ada semua di Instagram atau di Marketplace, Tokopedia, dan sebagainya, dan itu mur-mur. itu nggak sempurna sih mikirin yang mahal-mahal. Nah, ini juga menggunakan, ini, repik singkong yang tadi di rumah tuh, ini punya si bibi di rumah, aku ambil, terus aku foto dengan matahari. Ini juga snacknya anak-anak gitu ya. Jadi kan kita bisa main-main nih di rumah latihan memotret makanan ya, dengan makanan yang sebenarnya nggak perlu yang terlalu mewah makanannya gitu ya. Ini juga astor di rumah. yang belakang juga Oreo bisa kita foto ya, dengan ambience. Ini buat latihan lah ya, misalnya teman-teman mau latihan, kita ada makanan di foto, bisa menggunakan snack-snack yang murah meriah. Ini juga bisa menggunakan Oreo dengan angle yang berbeda. Gitu ya. Sekarang kita ke editing. Habis ini selesai, mungkin sudah ada, sudah banyak yang bertanya ya, Novia ya? Sudah, Mbak Serin. Wow, aku terpujud. Pasti banyak banget ini. Yaudah ya, editing dulu ya, kita kebut. Nah, editing, aku biasanya menggunakan Snapseed ya, adik-adik. Adik-adik pasti sudah pada tahu Snapseed itu apa. Atau mungkin ada yang belum, nggak apa-apa. Kalian sudah tahu, bentuknya seperti ini. Yang belum tahu, bentuknya seperti ini ya. Ada di Playstore, namanya Snapseed. Apa sih fungsinya? Dia sebenarnya kayak a little Photoshop atau Photoshop ini gitu ya. Kalau Photoshop kan biasanya adanya di laptop ya, dan itu agak ribet makanya. Oh, ini sangat user-friendly banget. Dia bisa di-cropping, bisa juga untuk terang-gelap. Bahkan bisa buat healing. Healing itu buat ngilangin apa, dan noda. Atau kalau yang punya foto banyak gerawatnya, bisa dihilangin gerawatnya dengan healing. Jadi ini benar-benar powerful banget ya, editingnya. Dan ini bagus. Lanjutnya adalah editing mengenai Fisco. Fisco ini sebenarnya cuma filtering aja. Filter-filter yang suka dipakai di Instagram dan sebagainya itu menggunakan Fisco. tapi hati-hati kalau makanan jangan terlalu banyak di filter. Karena apa? Makanan berubah warnanya. Garlic Korean Bread berwarna coklat, kalian kasih filter bisa jadi merah loh. Hati-hati. Garlic Bread itu kamu kasih filter bisa jadi biru. Nah, makanya hati-hati menggunakan filter ya. Ini yang lihat program-program sebenarnya mirip sih. Ini semua ada di handphone ya, editingnya. hati-hati mirip dengan Snapseed tapi dia lebih agak soft gitu ya. Dia nggak terlalu ekstrim terang gelapnya. Kalau aku sih menggunakan Lightroom itu untuk final touch aja. Jadi yang pertama biasanya aku editinnya pakai Snapseed dan final touchnya aku pakai Lightroom. Beneran mirip ya dengan Snapseed tapi kalau aku sarankan sih mungkin Snapseed dulu yang paling awal baru mulai editin yang lain. Terakhir tips loh. Aku punya tips ATM dan ini bukan kartu ATM dan juga bukan kartu prabayar ya. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Artinya apa sih ini? Tipsnya ini untuk supaya adik-adik semua bisa lebih menguasai memotret makanan. Gimana caranya kita bisa DIY memotret makanan? Kita mengamati foto-foto orang nggak apa-apa. Follow beberapa akun-akun yang punya foto-foto yang bagus. Untuk sebagai referensi aja. malam-malam pun lihat Pinterest. Mungkin teman-adik tadi tahu ya Pinterest ya. Pinterest itu banyak banget ide-ide di situ. Bisa lihat ide-idenya apa. Kemudian setelah kita mengamati kita meniru. Meniru itu bukan menjipak ya tapi meniru. Oh aku lihat nih ya referensi fotonya si kak kayak gini. Aku bisa nggak ya? Tidur-tidur sedikit. Setelah itu baru kita modifikasi dong tentunya ya. Jadi bukan itu terus dijiplak ya menang-menang untuk foto. Misalnya pakai merek piring. Kita pakai merek merek piring. si foto itu punya lampu warna apa kita pakai. Jangan dijiplak tapi ditiru tapi dimodifikasi. Jadi ini terakhir tips dari aku ATM amati tiru dan modifikasi semoga dengan ini dan apa yang tadi saya sampaikan teman-teman bisa lebih kiawa ya memotret makanan. Terima kasih. Sekarang kita ke pertanyaan ya Nofia. mau informasi lagi untuk videonya mau diputar kah? Boleh. Aku lupa. Aku punya beberapa video. Kita coba motret dulu dengan matahari ya. Silahkan Nofia putarkan videonya. Jadi ini adalah memotret dengan menggunakan matahari. Bentar ya. Nonton dulu videonya ya adik-adik. nanti siang baru kita praktek Nofia. Boleh di stop share dulu. Oke baik. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati. Ini adalah video Di rumah aku Karena jendelanya itu ada di sebelah kiri ya Alhamdulillah Mataharinya banyak Di rumah Dan ini nanti saya mengontek Jus Mangka Terbitnya gimana jus Mangka itu jadi cantik ya Kita coba Ini propsen yang digunakan Aku punya tanaman daun mint Terus juga Aku punya berapa gelas Ini gelas Kita tepangkan gelas Ini Matur ya Tuh lihat Aku maturnya gitu ya Ada miring ya Bukan di baris loh Ada miring diagonal Satu kita letakkan Tidak Tidak Lepasnya Kita gunakan kamera dengan cutah Tidak Putih Tutih Selamat Tiada Olah Tak Tutih Dan z Sekarang yang menggunakan handphone, coba Nafia, dengan objek yang sama. Nah, ini menggunakan handphone, mode-nya mode Pro ya, lihat ya. Di-zoom boleh, tapi jangan terlalu di-zoom. Ini memang, menggunakannya memang harus pintar-pintar dalam mengambil angle ya. Lihat, ISO-nya aku mainkan. Jadi kita mainkan ISO dengan boom sedikit. Akhir ISO dan speed ya. Lagi dibuka masing-masing handphone yang punya handphone, dibuka mode Pro-nya. Aku rasa di Android ada semua. Selain iPhone. iPhone aku kurang bisa membantu dengan item-item karena memang ini speed otomatis. Lihat, lihat. Ini dengan matahari yang sama ya, sebelah kiri ya. Ini benar-benar posisinya sama, cuma ini menggunakan... Nah, ini hasilnya belum di-di-di seperti itu. Kemayakan, kan? Jadi ini anak, hanya jus semangku. Semangka, semangat kakak. Oke, sip. Nafia, sudah ada pertanyaan kak? Jadi gitu ya, sekilas ya. Jadi udah ada bayangan ya, bagaimana kita memotor dengan menggunakan matahari. Oke? Oke, thank you Mbak Astrid atas materinya pada hari ini. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Astrid. Teman-teman yang masih mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat atau nanti boleh tanya langsung ya Mbak Astrid ya. Boleh. Oke, ini aku bacain dari kak Herni Mustikawati. Mau masukkan kak, umilihan komponen pelengkap untuk foto makanan, bagusnya peralatan masak atau bahan-bahan pembuat makanannya ya? Oke. Ini good question, ini bagus banget. Jadi, bisa dua-duanya. Gitu ya. Kan tadi aku bilang bahwa memotor makanan itu, ada yang mau bertanya ya? Langsung, enggak? Enggak, langsung di jumpa, Mbak. Oke, jadi gini, memotor makanan tadi kan aku sudah bilang ya bahwa, coba usahakan dalam memotor makanan itu, elemen-elemen yang digunakan adalah yang berhubungan, yang related. Yang berhubungan sama si makanan. Kalau memang bahan makanannya yang digunakan itu boleh banget. Misalnya teman-teman nggak punya perlengkapan piring apalah, talenan, dan sebagainya yang bagus-bagus, dan sebagainya. Itu bisa menggunakan bahan-bahan pembuatnya. Bahan-bahan pembuatnya misalnya keju, ya kan? Untuk Korean garlic bread, keju bisa digunakan sebagai itu. Atau alat-alat masaknya pun bisa masuk. Misalnya kocokannya, kocokan untuk telurnya, mixernya. Jangan mixer mesinnya ya. Satu mesin, apa satu, buat yang telurnya itu, yang buat kocok telur itu bisa. Atau misalnya yang buat giling itu, apa sih namanya, rolling ya. Rolling spin bisa, gitu. Atau mungkin sendok-sendok, sendok serigu, atau apapun itu bisa, bisa cantik aja gitu ya, masuk. Jadi sebenarnya alat-alat buat masaknya bisa masuk, asal jangan terlalu ramai, gitu ya. Yang kedua, bahan-bahannya pun bisa masuk. Seperti brownies kan ada bahan coklat tuh yang sprinkle-sprinkle kecilnya. Itu bisa digunakan sebagai penghias foto atau elemen foto, gitu ya. Jadi bisa dua-duanya. Oke, nanti coba ya Mbak. Siapa tadi namanya, Nafia, sorry. Mbak Herni. Mbak Herni, nanti coba ya. Ada lagi Mbak, satu pertanyaan dari Mbak Herni. Ya. Masih yang pas antara target foto dan perintilan, maksudnya props-nya ya, berapa persen ya, Kak? Oh, berapa persen? Tentunya, kalau persentase sih berapa ya? Kalau bisa sih, ini, kalau bisa jangan terlalu banyak props juga. Aku nggak bisa kasih persentase ya. Tapi intinya adalah pada saat memotrat makanan, jangan juga terlalu ramai props-nya. Kenapa? Kasihan nanti yang menjadi hero atau menjadi point of interest-nya. Intinya, usahakan si makanan yang menjadi bintangnya atau menjadi hero-nya itu terlihat. Tapi elemen yang lain itu hanya sebagai pelengkap saja. Kalau sebagai pelengkap, artinya kan dia nggak boleh muncul barengan dengan yang lain, kan? Jadi, aku nggak bisa kasih persentase, tapi usahakan di dalam foto tersebut jangan terlalu ramai karena nanti bisa membuat si hero atau point of interest-nya itu tidak terlihat. Jadi, seberapa ramainya nggak masalah asalkan si point of interest-nya terlihat. Tapi jangan terlalu ramai. Oke? Seperti itu. Oke. Thank you, Kak Herni. Gimana? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Jawab ya. Jadi, kalau ini lagi, boleh tanya-tanya lagi. Kita yang lain-lain ya. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Anne. Kak, kalau backgroundnya polosan tanpa properti, ada tips and trick-nya nggak ya supaya hasil fotonya tetap bagus? Backgroundnya polos. Justru kalau background polos itu enak banget buat bisa membuat cantik gitu ya. Kalau background polos, tergantung. Misalnya memotret buat katalog gitu ya. Memotret buat go food atau mau ditaruh-taruh sebagai katalog atau katalog itu nggak perlu terlalu banyak crop sebenarnya. Atau makanan aja dengan karton putih gitu ya, yang polos. Makanannya mungkin bisa taruh dengan sendoknya sedikit atau dengan napkin, udah foto gitu. Tapi kalau misalnya pengen ramai, bisa juga menggunakan misalnya ada tekoknya, ada gelasnya, ada bunga, segala macam. Ternyata dengan background polos itu sangat-sangat membantu karena kita bisa memainkan ramai atau tidaknya si objek yang ada di dalam frame. Oke, terima kasih Mbak Street. Gimana Kak Anilia Konita sudah terjawab kah? Seperti itu ya, jadi enak kok pakai polos-polos gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Street. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung boleh raise hand ya. Dari Kak Adelia Tantri nih Mbak Street. Tips saat harus menggunakan artificial light, contohnya pas kondisi mendung yang tidak ada cahaya matahari, apakah ada angel khusus untuk penempatan lightingnya atau supaya cahaya jatuhnya tidak terlalu keras ke objeknya? Oke, good question. Jadi, kalau misalnya pada saat mendung atau benar-benar di dalam ruangannya tanpa matahari, itu memang disarankan menggunakan artificial light gitu ya, atau lampu. Nah, penempatan lampu yang paling enak memang sebenarnya adalah lampu yang tidak langsung memancarkan ke objek. Artinya tidak direct langsung gitu ya. Karena memang tampilannya akan keras gitu ya. Dia akan tampak lebih keras lah di dalam objek foto tersebut. Nah, makanya itu biasanya digunakan diffuser atau filter di depannya. Nah, kalau teman-teman tidak punya diffuser, bisa menggunakan kertas roti. Tahu kan kertas roti warna putih itu? Nah, itu bisa ditempatkan di depannya si lampu. Jadi, misalnya ini lampu ya. Terus di sebelah sini objeknya. Di sini objeknya. Di antara objek dan lampu, tempatkanlah si kertas roti tersebut. Gunanya apa? Gunanya pada saat lampu itu menerangi si roti, dengan adanya filter kertas tersebut, maka cahaya yang jatuh di dalam objeknya akan lebih sempurna. Dia akan lebih rata dan tidak keras. Nah, arahnya pun bisa dari kiri, bisa dari kanan. Mau dari belakang pun bisa, tapi kalau dari belakang itu kan backlighting biasanya objeknya akan tampak gelap. Nah, makanya kalau motet dari belakang harus dibantu lagi dengan percahayaan dari depan. Jadi, tidak bisa satu lighting ya. Tapi kalau dari samping kiri dan kanan itu lebih enak. Kiri, kanan itu bisa. Jadi, kalau arah cahaya tadi dari kiri, kanan, kemudian supaya tidak keras, digunakan diffuser. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Astrid dari Kak Rio. Untuk ISO yang tadi di video nih Mbak Astrid, kira-kira berapa ya? Mas, masih ingat? ISO-nya kira-kira berapa ya? Karena gini, aku kan menggunakan ISO itu auto. Jadi, tadi kan aku sudah bilang, aku kalau kamera itu menggunakan mode A, aperture. Jadi, kalau aperture itu, aperture-nya itu yang fix. Tapi, ISO dan speed dan lain-lainnya itu auto. Jadi, dia mengikuti kondisi cahaya di situ. Kalau mau dibilang berapa, kira-kira ya. ISO-nya kan karena indoor ya. Itu biasanya di atas 300. Bisa 600-an gitu ya. Aku nggak ingat sih ya, tapi biasanya sekitar 600 ke atas lah. Nanti aku cek lagi ya, berapa ISO-nya karena udah lupa data EXIF-nya. Tapi kalau indoor, pasti di atas 300. Oke, Mbak Astrid. Ini ada pertanyaan dari Kak Diana. Tips saat mau foto makanan bersama packaging-nya. Misal mau foto cookies yang ada di toples. Apakah masih perlu props tambahan? Bisa, bisa props tambahan dengan packaging. Karena kan biasanya tuh yang mau dipotokan gini ya. Misalnya ini si kue nastar gitu ya. Ini kue nastar. Terus ada packaging-nya gitu ya. Kalau aku ya, biasanya motret. Packaging-nya di belakang. Kue nastar-nya dikeluarin dari packaging, taruh di wadah piring. Jadi kelihatan bahwa di dalam soples itu adalah si nastar. Setelah dua ini dipotok, baru deh di belakang-belakangnya dikasih ada fahs bunga. Misalnya di sebelah sini dikasih apa lagi ya, gelas gitu ya. Dikasih napkin gitu bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa kok, boleh kok. Asalkan si packaging dan isinya itu jadi satu. Artinya maksudnya bukan jadi satu. Artinya dia menjadi satu hero, satu point of interest. Karena kan kita mau bilang nih, eh packaging itu isinya nastar loh. Packaging itu isinya cookies loh gitu ya. Jadi bisa digunakan properti lain. Asalkan mereka jadi satu. Oke, thank you Kak Diana atas pertanyaannya. Masa kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Kak Laila. Malam hari cahaya lampu harus terang banget atau gimana ya Kak, supaya hasilnya maksimal? Tergantung. Makanya kalian mau fotonya itu, jadi gini, kalau aku ya ngajar, selalu aku bilang sama murid-murid aku, kalian tuh pengen tampilan fotonya itu seperti apa. Kalau pengennya tampilannya bright banget gitu, hasil fotonya itu, moodnya itu adalah bright, tentunya harus digunakan banyak lighting. Tapi kalau ingin menggunakan moodnya yang dark, moodnya moody gitu ya, yang agak-agak senduh, tentunya satu lighting aja cukup. Jadi, ada pertanyaan tadi, gimana sih bahasa menggunakan lighting, mau terang atau gelap? Tergantung, kalian mau fotonya itu mau model gimana? Kalau mau terang-terang gitu, ya dua lighting. Kalau misalnya satu lighting, tapi nanti dikasih lagi reflektor gitu. Reflektor itu bisa berupa kertas putih, atau apapun yang bisa memantulkan cahaya, jadi lebih terang. Tapi kalau misalnya pengen tampilannya yang fotonya itu agak-agak gelap, satu lighting sebelah kanan juga cukup, atau sebelah diri. Seperti itu. Oh ya, satu lagi. Yang penting adalah, apa, mau satu lighting, mau dua lighting, yang penting si makanan itu terlihat. Mungkin terlihat makanannya seperti itu. Ya, apapun itu mood ambienisnya. Oke. Oke, thank you Mbak Asrit. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin Mbak Asrit biar lebih akrab nih, kalau kita nanyainya via chat aja kan, kita cuma bisa ngejawab aja. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya secara langsung sama Mbak Asrit? Silahkan. Silahkan. Boleh raise hand, nanti akan aku sebutkan namanya. Kok pada pemalu ya? Mbak Asrit, pada pemalu, apa, masih kan libur kali ya. Mungkin boleh. Gak apa-apa, kalau gak mau ngaktifin, apa, kameranya, mungkin boleh ngaktifin mikrofonnya aja Mbak Asrit ya. Ya. Nih, aku langsung aja kan Omi, boleh ditanyakan langsung sama Mbak Asrit? Mbak Asrit, pada pemalu yang akan diaktifin. Halo, selamat siang, Kak. Halo, selamat siang. Kalau misalnya, habis foto, kita itu editing itu wajib atau enggak sih, Kak? Terus kalau wajib, biasanya yang perlu-perlu di-edit itu apa aja ya? Terima kasih. Oke, makasih. Nah, edit itu perlu gak sih? Gak perlu juga sebenarnya. Kecuali kalau fotonya itu masih kurang pas. Kurang pas itu apa? Kurang pas itu misalnya, kehayanya terlalu gelap. Pada saat kita motret, ya, kita sudah motret nih dengan baik, tapi ternyata hasil fotonya terlalu gelap. Nah, bagaimana caranya supaya terang? Harus kita edit, kan? Nah, di-editnya harus seperti apa? Harus apa aja yang di-edit? Kalau memang kurang terang, berarti yang di-edit hanya terangan saja. Tapi kalau misalnya fotonya itu, foto makanannya misalnya ya, terlalu banyak bertak-bertak, atau terlalu banyak, apa namanya, noda-noda di sekitarnya, kita bisa edit untuk menghilangkan noda-nodanya. Jadi, seberapa penting editing itu adalah tergantung dari foto yang kita mau itu hasilnya seperti apa. Kalau kita kepengen fotonya terang, ya, tentunya kita editnya lebih terang. Kalau pengen fotonya itu lebih gelap, kita editnya lebih gelap. Kalau fotonya pengen lebih rapi, kita editnya healing, gitu ya. Tapi kalau kita berpendapat bahwa foto itu udah, kita perlu lagi di-edit, ya, nggak perlu di-edit. Jadi, editing itu, apa namanya, nggak selalu harus, harus ada ya, teman-teman ya. Aku juga pernah kok, ada foto beberapa itu yang aku nggak edit. Jadi, pas sudah hasil fotonya kayak gitu, yaudah, kayak gitu. Karena sudah pas cahaya dan sebagainya. Tapi, memang yang paling umum, biasanya exposure. Terang gelap. Jadi, biasanya kita kalau motret tuh suka kurang terang, suka kurang gelap, gitu ya. Jadi, di-terang gelapkan saja. Dan satu lagi, biasanya croping. Nah, biasanya kalau motret tuh suka ada tuh kan, pas motret, kelihatan lah itu pintu di sebelah kanan, kelihatan lah itu hording di sebelah kiri, atau kelihatan lah apa, itu di-cropping, dirapihkan jadinya. Jadi ya, nanti, siapa namanya? Berlian ya? Berlian nanti praktek ya. Praktek, terus nanti coba kasih lihat ke aku hasil fotonya. Nanti siapa tahu aku bisa komen dikit ya. Perlu edit atau tidak. Terima kasih, Kak Nomi. Sudah bertanya secara langsung. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya lagi. Oh, Kak Nomi, kalau masih belum puas, boleh ditanyakan lagi silahkan. Silahkan. Silahkan, oke. Halo, Kak. Kalau kita udah foto nih, terus kan di-upload. Entah itu ke Instagram, entah kemana lah. Takutnya kan kayak ada yang copy foto kita, tapi kayak kayak istilah nyuri gitu loh lah. Itu trademark foto itu penting, Kak. Misalnya di bawah kanan tuh tak tulisin Nomi gitu. Atau gimana, Kak. Atau nggak usah, tuh. Oh, watermark ya? Iya, watermark ya. Watermark itu kalau aku sih sangat-sangat jarang pakai watermark. Kecuali memang kalau misalnya foto tersebut apa memang aku perlukan untuk di-watermark. Tapi biasanya foto-foto tersebut yang aku upload di Instagram itu foto-foto yang sudah aku berikan ke klien gitu. Jadi udah milik klien biasanya bebas saya di-upload mana aja. Tapi sebenarnya memang kalau memang kita punya khawatiran untuk foto tersebut di ambil orang orang itu watermark memang perlu. Watermark itu dicantumkannya mungkin bisa di kiri bawah, kanan bawah asalkan jangan tidak asalkan tidak mengganggu si makanannya. Tapi ada juga sih yang menaruh watermark itu agak di deket-deket makanan gitu ya. Karena apa? Karena takutnya kalau misalnya dicuri pokoknya terus si yang mencuri itu bisa cropping ya si watermarknya gitu. Jadi bisa juga di deket-deket makanannya gitu ya. Nah itu nggak masalah sih sebenarnya membuat watermark itu kan bisa pakai Snapseed ya watermarknya itu. Kalau aku sih aku jarang pakai watermark. Aku jarang. Aku pernah sih dicuri beberapa kali gitu ya. Tapi terus karena kalau dicuri lewat Instagram itu kan resolusinya kurang bagus ya. Mereka ini. Jadi kelihatan kan. Kelihatan bahwa itu curian gitu. Aku upload biasanya sih di Instagram. Alhamdulillah sih belum ya pernah kecuri terus ketahuan. Sering banget ketahuan. Seperti itu. Ini nggak apa-apa. Naomi pakai watermark nggak apa-apa. Terus watermarknya itu kalau bisa ditempatkan dimana kalau ada orang yang mencuri itu tidak bisa me-cropping. Deket-deket itu aja deket-deket foto makanan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Semoga membantu ya. Oke. Thank you kan, Naomi. Gimana teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Mbak Srid pernah ada yang ambil nih fotonya? Kenapa? Ada yang mau nanya lagi? Sorry. Belum ada nih Mbak Srid. Belum ada nih Mbak Srid. Gimana teman-teman? Mumpung ada kesempatan nih buat tanya-tanya sama Mbak Srid. Karena kan biasanya Mbak Srid punya kelas sendiri nih. Ya. Teman-teman punya kesempatan buat tanya-tanya sama Mbak Srid. Ya. Pokoknya gini kalau motret makanan itu intinya adalah kita tetap coba beberapa angle gitu ya. Jadi misalnya motret makanan masih kurang pas gitu ya. Terus ada yang nanya misalnya Mbak Srid angle-nya kok kurang pas ya. Selalu aku motret dari 45 segala macam gak apa-apa. Itu dicoba terus. Jadi sebenarnya motret makanan itu gak mesti harus angle 45 atau angle atas gitu ya. Enggak. Exploring seluruh angle yang kalian nampu. Sampai mendapatkan gambar yang pas. Terus misalnya ada pertanyaan lagi Mbak Srid gimana sih caranya motret itu perlu gak sih sebenarnya banyak props atau enggak gitu ya. Sebenarnya props itu gak banyak juga gak apa-apa gitu ya. Kayak tadi tuh foto yang cupcakes yang aku kasih lihat itu kan cuma cupcakes doang. Tapi gak ada props-props lain. Dan itu menggunakan matahari. Itu juga udah cantik menurut aku. Jadi sebenarnya tidak menggunakan props yang banyak juga gak apa-apa. Ada yang rest hand. Dan Mbak Srid dari Kak Amelia. Silahkan Kak Amelia boleh aktifin mikrofonnya. Assalamualaikum Mbak. Halo. Ya Amitya. Aku mau tanya ini apa Amelia mau tanya biasanya dalam fotografi itu kan kadang-kadang ada kayak style yang ada tangan yang megang piring atau enggak tangan yang megang potongan kue kayak gitu biar dalamnya kelihatan. Nah apakah Mbak Astrid pernah melakukan foto yang style kayak gitu dan tipsnya itu gimana. Makasih. Makasih. Amelia sebelumnya follow Instagram aku ya. Kalau mau lihat silahkan follow di sana bukan cuma hand in frame tapi body in frame pun masuk. Jadi itu namanya hand in frame ya yang tangan memegang atau apapun. Dan FYI hand in frame itu memang menjadi satu trend ya. apalagi di social media. Foto social media itu kebanyakan memang bebas gitu ya. Karena itu adalah foto editorial atau foto yang menceritakan sesuatu yang ada di dalam foto tersebut. Jadi misalnya foto yang memegang ada hand in frame sedang menuang gitu ya. Nah itu kan ceritanya kan oh ya ini gue lagi nuang air nih gitu. Dan ini sepertinya lezat sekali nih tehnya atau susunya gitu. Atau misalnya ada kalau lihat di Instagram aku aku mau kasih lihat nanti beberapa ya. Aku buka ya. Boleh ya Novia? Boleh mbak silahkan. Oke teman-teman mungkin gak apa-apa belum ada yang mungkin kita baru berkenalan ya jadi belum ada yang follow Instagram aku. Kalau tadi pertanyaan Amelia it's a good question bagaimana hand in frame itu dan bagaimana cakanya. Nah aku punya cerita nih sedikit bahwa aku tuh sebenarnya memotret itu hand in frame dan body in frame aku adalah masuk di dalam gitu. Jadi itu body aku sendiri tangan aku sendiri bentar ya. Bentar. Oh dia harus masuk ya. Bentar aku kasih lihat beberapa mengenai oke aku sharing dulu ya boleh ya. Mana sih Instagram aku. Gitu. Jadi sebenarnya menggunakan hand in frame itu gak apa-apa dan memang ring banget digunakan juga untuk apa namanya untuk bentar kok gak bisa ya. Harusnya bisa ya. Oh ini dia bisa nih. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum Novia? Sudah ya. Sudah ya. Oh ini harus masuk dulu. Ini gimana sih? Harus masuk ya. Aku belum masuk gara aku stop dulu. aku mau ngasih lihat aja. Jadi di dalam nunggu pertanyaan selanjutnya dan sambil ini ya gak apa-apa ya. Boleh Mbak Sif. Mungkin teman-teman juga ada informasi dari aku nanti di rangkaian akhir acara teman-teman boleh di foto makanannya karena nanti akan di-tag juga Mbak Astrid ke Mbak Astrid tapi nanti di akhir sesi acara karena besok ada kelas sesi captionnya. Ada lombanya gak sih Novia? Challenge sih Mbak. Kita gak lomba challenge. Oh keren. Ada hadiahnya gak? Ada Mbak. Ada kok. Keren tuh. Coba ada hadiahnya. Bentar ya. Ada hadiahnya. jadi kalau ada hadiahnya mesti ini. Ini mesti masuk ya. Nah ini dia. Instagram itu security-nya bagus ya. Lumayan. Tapi hati-hati loh. Banyak banget yang di-hack sekarang. sekarang. Oke. Aku akan share. Oke. Aku akan share sekarang. Sudah ya? Kelihatan ya? Sudah Mbak Astrid. Nah. Oke. Aku akan cari. Jadi teman-teman lihat. Nah ini kayak gini nih. sebelah kanan lihat ya. Aku motret dengan menggunakan tangan. Nah ini tangan aku sendiri. Gitu. Gimana caranya tangan aku masuk dan aku yang motret juga? Nah ini menggunakan remote. Jadi aku punya remote yang pakai sekian detik-sekian detik. Timer-timer. Nah. Itu aku gunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan timer agar supaya tangannya masuk. Terus aku ada body in frame. Nah ini juga. Ini juga aku ini. Ini ini badannya aku. Ini kan menceritakan ya. Kalau kita sedang menuang. Terus seperti ini. Ini badannya aku. Ini badannya aku juga. Ini punya ini tangan aku dan badan aku. Kebanyakan gak sih? Ini jadi model terus aku yang motret. Ya gimana caranya? Pakai timer. Gitu ya. Jadi seperti ini nih. Nah. Ini juga sebenarnya untuk menceritakan. Jadi sebenarnya hand in frame body in frame yang masuk ke dalam frame itu adalah untuk menceritakan situasi atau misalnya foto itu sedang menggambarkan apa. Kayak gini kan jadi kayak ibu-ibu yang lagi mau serve spaghetti gitu ya ke meja. Seperti itu. Gimana Melia? Sudah kok. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke. aku stop cari dulu ya. Tep. Ada pertanyaan lagi? Oke. Belum ada pertanyaan. Masuknya masih malu-malu nih Mbak. Ada resen tuh. Ada dua. Oh boleh. Boleh Kak Herni. Boleh diaktifkan microponnya. Oke. Halo Kak Astrid. Halo Herni. Tadi udah sempat lihat-lihat Instagramnya Kak. Ya. Makasih. gimana sih foto makanan yang berkuah Kak. Kan itu dalam-dalamannya nggak kelihatan ya. Itu untuk antisipasi biar kelihatan jadi menarik itu gimana. Terus kedua abis ngeliat Instagram Instagram story-nya Kak Astrid ada make up makanan itu maksudnya apa ya Kak. Ada apa? Make up makanan. Makanan juga di make up. Oh. Neliatin itu ya story aku ya. Oke. Makasih ya. Aku mau jawabin story dulu ya Herni. Jadi make up makanan tuh maksudnya cuma ini aja sih. Cuma apa sih namanya. Berkandaan aja. Sebenarnya bukan make up tapi itu touch up makanan. Gimana makanan itu pada saat memotret menu karena kemarin aku kebetulan memotret menu di restoran. Nah menu yang ditampilkan itu harus terlihat fresh. gitu ya. Jadi kalau makanan yang harus dimasak sama koki gitu atau chef mau di foto biasanya biasanya itu tampilannya itu tidak sesuai sama yang mau kita foto gitu. Jadi kurang fresh walaupun itu chefnya bermasak. Gimana caranya di touch up di make up istilahnya bukan di make up tapi di touch up supaya makanan itu lebih yummy. Caranya adalah menggunakan minyak minyak goreng. Jadi kemarin asisten aku Sally kemarin yang bantuin aku itu dia mengkuaskan minyak ke makanan tersebut supaya dia terlihat oily terlihat lebih apa kalau di kamera tuh tampilannya jadi lebih apa ya gurih gitu loh jadi berminyak-minyak seperti itu itu bisa kemarin tuh saya ngotret makanan padang makanan padang itu kan emang kalau dia enggak apa ya kalau enggak terlihat lezat kan orang malus ya makannya jadi kemarin tuh daging rendangnya daging apanya tuh dioles-oles begitu juga sama dengan hamburger hamburger biasanya biar bisa terlihat bagus biasanya dioles-oles juga dan itu menggunakan kuas kuasnya memang kayak kuas make up ya tapi itu sebenarnya itu adalah kuas buat men-styling atau men-touch up makanan gitu ya nah seperti itu kalau kalian nanti sudah terjun di dunia food photography atau dunia komersial itu adalah hal-hal yang memang dibutuhkan untuk mem-make up atau men-touch up makanan biar terlihat bagus di kamera seperti itu tadi pertanyaan pertama apa jadi lupa deh soalnya yang story itu emang lucu banget ini kak untuk makanan yang berkuah oh iya biar dalamannya gimana gitu kak oke makanan yang berkuah kalau aku diakalinnya biasanya dengan wadahnya ya wadahnya dikecilin jadi misalnya kalian mau motret sup iga gitu ya sup iga itu kan biasanya memang cuma ada wortel terus ada dagingnya gitu ya sama kuahnya nah gimana caranya si siapa namanya si daging iganya kelihatan pertama aku memilih wadahnya dulu dan aku lihat nih kapasitas si kuahnya yang dikasih aku ini seberapa kalau misalnya dia ngasihnya dikit berarti aku pakenya agak yang lebih kecil nah gitu ya jadi wadahnya dulu udah ketemu wadah setelah kita tuang misalnya dicoba maka kegelam nih masih caranya adalah si ininya dulu isinya dulu bukan kuahnya ya si dalamnya dulu ya ditaruh gitu ya wortel dan sebagainya baru tuang kuahnya jadi jangan kuahnya dulu baru isinya jadi kuah itu belakangan kuahnya juga harus lebih sedikit dibandingkan dalamnya supaya dia lebih kelihatan gitu ya kalau mau lebih kelihatan lagi ya biasanya aku tuh taruh mangkok gede dan ada mangkok lagi di dalam dia untuk angkat jadi mangkok atau wadah lagi jadi supaya si siapa si airnya itu jadi lebih keangkat jadi ini mangkok gitu ya taruh mangkok lagi tapi mangkoknya ditelungkupin gitu balik mangkoknya lebih kecil dibandingin mangkok yang ada jadi mangkoknya besar terus ada mangkok yang lebih kecil ditelungkupin gitu taruh di dalamnya habis itu isi kuah isi kuah isi apa isinya dulu habis itu baru kasih kuah gitu macam-macam ya triknya supaya dia apa namanya terangkat terus satu lagi ngambil fotonya pun kalau kuah itu musim 45 gitu ya musim 45 derajat supaya terlihat dalam mangkoknya itu ya itu musim praktek loh Anelia Kak Herni oke jadi oke ada lagi sama Kak Herni ada lagi Mbak Astrid dari Kak Anelia Kornita silahkan Kak Anelia boleh aktifkan mikrofonnya halo Kak Astrid mau tanya iya sebenarnya kalau pakai HP sama kamera itu hasilnya beda jauh banget gak sih Kak terus kayak maksudnya cara biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal menggunakan HP itu kayak gimana dan dari Instagramnya Kakak itu ada gak si foto yang diambilnya pakai HP ada Instagram aku ada pakai HP nanti aku kasih jadi sebenarnya perbedaan antara menggunakan HP dengan kamera itu kalau dilihat sekilas memang sekarang suka kelihatan bedanya gitu ya tapi sebenarnya kalau dilihat lebih juli lagi memang pakai kamera itu terlihat lebih tajam sih gitu ya dan terlihat memang angle-nya pengambilan sudut pandangnya itu memang lebih pas dibandingkan apa namanya handphone kenapa karena handphone ini kan dia kan tidak ada lensa ya jadi gak kayak kamera kalau kamera itu kan lensanya bisa kita bisa putar-putar bisa kita mainkan komposisinya lensanya pun bisa macem-macem gitu ya jadi ada distorsi distorsi itu maksudnya gak miring kiri-miring kanan tapi kalau menggunakan HP kita mesti pinter-pinter untuk bisa mengambil angle dan komposisinya itu pas gitu ya tapi kalau dari seni kualitas itu hampir sama kalau sekilas aku mau kasih lihat ya sebentar ya Renovia foto-foto aku menggunakan HP sebentar saya kasih lihat HP HP nah oke kita coba sharing benar ya boleh aku share ya Renovia boleh bisa ini foto IT menggunakan HP ya dan ini memang nanti pas pada saat kita has habis motret memang harus ada sedikit-sedikit editing kayak croppingan dan juga posisi dari si apa namanya ininya aku menggunakan HP gelap-gelap ini menggunakan HP ya ini aku menggunakan HP juga gitu boleh diperbesar oh nggak kelihatan ya belum kelihatan kelihatan nggak kalau gini oh wait sebentar aku stop sharing dulu nah ini aja nah kelihatan nggak sudah oke jadi menggunakan HP kan ya ini menggunakan matahari ini menggunakan matahari kalau ini menggunakan cahaya buang gitu ya sembelangan ini menggunakan matahari juga dengan HP nah kalau menggunakan HP tentunya memang harus ada yang dikorbankan cropping-cropping sedikit lah ya gitu ini juga pakai HP cahayanya basah dari belakang gitu di depannya aku kasih reflektor ini menggunakan HP juga ini juga menggunakan HP jadi banyak aku sudah menggunakan HP dan menurut aku ini menggunakan HP aku menggunakan di kantor gitu kan tuh kayak gitu ya jadi sebenarnya kualitasnya sesama-sama bagusnya gitu kalau menurut aku sih aku suka juga menggunakan HP seperti itu ini HP lagi halo kayaknya belum ada lagi nih Mbak Astrid belum ada Mbak Astrid mungkin Mbak Astrid kalau misalnya kan teman-teman nih sekarang itu temanya dia akan memoto kue basah kue basahnya tuh kayak korlian garlic sama cookies Mbak Astrid ada tips gak sih Mbak untuk foto big rike gitu atau cookies kalau cookies kalau cookies mungkin gak basah berarti ya cookies tuh kering gak ya iya jadi ada dua tema Mbak kemarin yang dibawakan oh gitu ya kalau cookies sebenarnya lebih enak sih kalau cookies itu dia bisa ditaruh di wadah yang apa namanya wadah biru biasa gitu ya bisa dari stoppress dari stoppressnya dari wadah misalnya atau bisa menggunakan piring gitu dan nanti garnisnya pun bisa dengan menggunakan daun mint gitu lebih enak ya kalau yang apa cookies-cookies nanti cookiesnya bisa dipatahin misalnya gitu jadi macam-macam lah ya bisa dimain-mainin kue basah juga sebenarnya bisa dimainin tapi kan dia gak bisa dibikin styling kayak cookies bisa dipetahin gitu ya nah karena dia kue basah jadi sebenarnya kalau cookies kan bisa ditumpuk-tumpuk itu ya kalau kue basah satu wadah satu kue aja gitu misalnya karena kalau ditumpukkan dia kadang-kadang lengket atau dia kadang-kadang kurang manis gitu ya nah jadi kalau cookies menurut aku itu lebih banyak modifikasinya dibandingkan dengan kue basah kue kering itu dia bisa ditumpuk bisa ditaruh di wadah apapun tapi kalau kue yang basah sifatnya itu biasanya saat aku satu wadah satu kue aja gitu ya kuenya jangan ditumpuk-tumpuk atau dibikin seperti apa walaupun pengen bikinnya yang cantik gitu ya di kuenya seperti itu sih Novia harus praktek ya kalau dijelasin tuh kayaknya beli ya gitu bener-bener Mbak Sud itu kalau di air kue basah gak apa-apa nih Mbak Sud hari ini jadinya apa nih mau terat apa hari ini tuh korean garlic bread ya kan tapi cookies aku belum mungkin nanti kalau habis lunch aku akan coba ya apa namanya motret cookies ya ada cookies kayaknya di rumah ada sih kayaknya aku akan coba ya ada kali Mbak endorsean endorsean jadi cuma satu doang korean garlic bread tapi tadi lihat ada cookies oke nanti aku coba settingnya pakai lightingnya lighting pakai lampu meja belajar deh oke thank you Mbak Sud gimana teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah kita masih punya waktu sekitar 15 menit di Mbak Sud aku sebenarnya punya video sih yang pakai aku tadi buka kirim ke Anofi ya video dengan menggunakan ini apa lampu bohlam boleh Mbak Sud bisa mau di play boleh aku play ya sebentar ya menggunakan lampu bohlam sebentar ya teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh resen lagi aja kita masih buka pertanyaan yang Mbak Sud ya masih masih kayaknya disini semuanya apa udah sepertinya udah pada jago-jago oke aku share ya kelihatan belum sudah sudah Mbak Sud oke ini berangkat kemulauan ya nanti ada lagi tapi dengan payu putih sebagai duktis nah ini saya menggunakan karton karton aja gitu ya karton jasni kalau gak salah kita menggunakan pertanyaan dan dia berantang kita mulai kontak ya saya menggunakan kode A jadi pakai polong lainnya sebenarnya oke gitu ya aku lagi teman-teman kan aku lupa kalau ada banyak apa aku lari-liri kalau epicnya ini ya tapi ada yang nanya ya Ropia gak apa-apa ya backgroundnya hanya karton karton jasni itu tempel di pintu selotip gitu aja oke oke jadi kalau mulai memotor gak perlu mahal-mahal yang basit ya gak perlu dengan menggunakan bohlam itu lampu itu ya lampu bohlam ya ada lagi loh lampu meja belajar ada waktu enggak kita masih punya waktu enggak silahkan ya sekarang dengan lampu meja belajar share sebentar ya ada pilihan sudah 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 mbak itu lampunya taruh ke sebelah kiri terus di pakai balok lampu meja rasanya sama dan sama ya sebenarnya sama kayak bohlam tadi jemak jemak kalau dilihat terlihat lebih keras ya jatohnya ya karena caranya langsung dikeras keras keras banget akhirnya terlalu geram sekali di objeknya nanti ada caranya supaya lebih abis jatohnya deh nah aku lihat tuh pakai karton dan aku pakai lukas roti gitu cuma pakai lukas roti loh ya terus roti rapi pula aduh emang nah tapi dia akan tampak lebih halus tuh cuma ditaruh di lampu bohlam tersebut jadi tampilan akan lebih halus nanti bisa teman-teman coba ya pakai kertas roti ya jadi dia nggak terlalu apa nggak terlalu tuh lebih halus tampilannya oke seperti itu nah jadi pakai kertas roti aja ya sama lampu kita belajar terima kasih thank you mbak ilmunya gimana teman-teman masih ada pertanyaan lagi gak kak untuk sesi pertama nih mengenai basic photography disini tadi nanya cewek muna nih mbak cowoknya belum ada yang nanya deh kayaknya ya sih cowoknya bagaimana ya ada pertanyaan lagi nih mbak dari masih dari kak Anelia mau tanya kak itu lampu ruangannya harus keadaan gelap apa tidak ada pengaruhnya oke sebenarnya sih kalau misalnya menggunakan lampu meja belajar kalau bisa lampu ruangannya tidak mengalahkan lampu meja belajarnya ya gitu karena kalau lampu meja belajar kan memang kapasitasnya seperti itu ya dia nggak bisa diatur-atur lah nggak kayak flash gitu ya kalau kalian menggunakan flash atau lampu continuous light yang besar itu cahaya cahaya ruangan biasanya nggak akan pengaruh gitu karena memang sedemikian besarnya dan kita bisa ngatur juga cahaya dari flash tersebut jadi kalau kalian hanya menggunakan bohlam atau menggunakan lampu meja belajar usahakan lampu ruangannya itu lampunya sedang-sedang aja dan tidak terlalu terang atau tidak mempengaruhi si lampu bohlam tersebut ya kayak lampu-lampu ini ya lampu-lampu ruangan biasa kan mungkin nggak terlalu terang ya lampu atas gitu ya kalau yang terang-benerang banget gitu dan tentunya juga tergantung kalau kalian mau menghasilkan foto yang gelap-gelapan nah kalau foto gelap-gelapan ya matiin aja lampu ruangannya menggunakan lampu bohlam biasa gitu ya gitu tapi ingat loh kalau pakai artificial light nggak ngaruh kalau pakai flash gitu dia nggak ngaruh karena flash itu bisa kita atur-atur sendiri jadi mau lampu yang serang apa juga disini aja nggak akan ngaruh gitu oke thank you mbak Astrid gimana teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah coba nih kah kayak kade di huang kak karyo ayo siapa nih yang belum disini dari tadi cewek mulu nih kak yang tanya ayo mbak ayo 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 oke mbak Astrid kalau nggak ada mungkin aku juga boleh minta tips nggak sih tadi kalau aku udah ngomongin masalah korea ngeleng kan karena teman-teman juga akan memotol semacam korea ngeleng atau cookies untuk backgroundnya sendiri nih mbak Astrid harus polos kah atau bagaimana oke kalau korean garlic bread karena mungkin bentuknya itu dia aku korean garlic bread itu belinya nggak cantik ya Novia kemarin soalnya belinya udah sore jadi mungkin buatan teman-teman itu lebih cantik gitu loh buatan ini aku belinya tuh kayak begini biasa gitu ya tidak terlalu banyak tekstur gitu tidak terlalu banyak nggak ada fishnya juga kebetulan aku nggak habiskan fish jadi kalau memang ini agak polos berarti backgroundnya pun bisa bisa sedikit rastik bisa sedikit rame juga nggak apa-apa karena memang dia polos tapi kalau aku senangnya memang nggak terlalu rame gitu jadi misalnya ini garlic breadnya terus alasnya itu yang supaya kontras pasti yang aku pilih lebih terang gitu ya jadi hindari juga warna yang mirip dengan si garlicnya jadi misalnya kalian punya kering kayu gitu itu dihindari karena warna kayu kan coklat terus kan si garlicnya si garlicnya warnanya coklat jadi nanti dia tidak akan muncul atau misalnya kalian punya warna apa ya warna hitam warna hitam itu juga mungkin agak-agak nyaru sama dia ya gitu tapi kalau warna hitamnya agak abu-abu jadi gimana caranya supaya dia tuh lebih pop up kelihatan gitu ya ini nanti kita akan foto ya gitu serinya kita akan foto di sesi kedua ya Mbak Sid ya sesi kedua karena ada cookies aku jadi mikir cookies ya aku belum setting cookies nih kan Novia jadi aku coba setting cookies ya oke Mbak Sid mungkin ada tambahan lagi mengenai gimana sih cara mempertajam objek yang kita foto gitu atau kita harus editing atau cara mengambilnya tuh harus dipertajam gitu boleh kasih tips Mbak Sid oke kalau mau mempertajam walaupun memang sudah tajam tapi ingin mempertajam tajam silet nah itu bisa ya menggunakan Snapseed Snapseed kayak gini nih aku coba contohin lah Novia ya misalnya aku motret misalnya aku ini ya roti ya kayak gini eh sorry jangan ini deh ya roti ya kayak gini ya terus aku pengen tajamin pakai Snapseed aku gak bisa ngomong pakai kata-kata nih Novia harus pakai ini terus kita pencet tools kelihatan ya pencet tools kemudian kita pencet nih selektif agak di oke ya ya kan seperti ini selektif itu artinya memilih mana yang mau kita edit pencet disini ya pencet nih pencet disini sudah ya kelihatan ya terus kita tekan tekan mana yang mau kita selektif sudah ya habis itu baru kita bukan saturated sorry bentar structure sorry nih pilih yang ini nih structure yang paling bawah structure itu untuk mempertajam habis kita pilih structure sorry ya ya lagi deh selected pilih habis kita structure habis itu habis structure ini kita kekananin dia akan dia akan lebih jelas tuh rotinya akan lebih jelas tuh ya jadi tajeminnya pakai selected kenapa harus pakai selected karena kalau pakai selected kita bisa mempertajam daerah yang kita mau gitu jadi gak semuanya kita tajemin oke oke thank you mbak set gimana teman-teman mau ada pertanyaan lagi kita masih punya sedikit waktu nih untuk mengakhiri sesi pertama pada hari ini gitu gimana sudah cukup mungkin mbak street ada kayak closing statement untuk sesi pertama nih pada hari ini oke statementnya adalah jadi nanti kita mau motot ya untuk sesi kedua ya oke jadi aku cuma pengen bilang aja mbak siapkan nanti barang-barang yang akan difoto ya Nokia ya kalau bisa barang-barang yang akan difoto kalau memang tadi belum sempat bikin garlic bread gitu ya gak apa-apa gunakan saja makanan-makanan yang ada di rumah terus usahakan nanti kita memotretnya menggunakan matahari dulu ya jadi kita memotretnya pakai matahari kalau misalnya mataharinya kurang di dalam rumah bisa menggunakan lampu-lampu meja belajar yang ada di rumah gitu intinya sih sebenarnya siapin aja dulu nanti buat praktek setelah ini gitu aja ya teman-teman nanti setelah ini kita ada sesi prakteknya teman-teman bisa siapin mungkin cookiesnya boleh beli mungkin aku sebut merek good time mungkin di ya betul supermarket terdekat nanti teman-teman bisa mempraktikannya secara langsung juga dan bertanya bertanya-tanya sama Mbak Astrid mungkin nanti teman-teman kalau mau bertanya boleh juga klipin kameranya jadi teman-teman bisa bersiap-siap dulu setelah ini gitu teman-teman jangan lupa ya teman-teman disiapin nanti untuk sesi kedua sepertinya semua pertanyaan juga udah terjawab nih Mbak Astrid oke oke juga sudah selesai sebelum ditutup mungkin teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama boleh diaktifkan oke oke teman-teman masih aku tunggu ya oh ini sesi pertama ya halo Mbak Naomi Mbak Nikya ini baru sesi pertama nanti kita akan ketemu di sesi kedua ya aku hitung ya karena disini ada dua slide jadi aku akan hitung dua kali satu dua oke sekali lagi ya teman-teman boleh gaya bebas juga satu dua oke oke terima kasih teman-teman untuk partisipasinya pada sesi pertama hari ini teman-teman nanti untuk sesi kedua untuk sesi kedua masuk dengan linknya yang baru kita masuk lagi pukul 13 13.00 ya Mbak Astrid boleh 13 lebih dikit lah ya oke saya mau sholat dulu segala macam oke oke nanti mungkin keterlambatan selama 15 menit teman-teman sekali lagi terima kasih kepada Mbak Astrid telah menyampaikan materinya pada sesi pertama pada hari ini terima kasih juga untuk teman-teman semua telah berpartisipasi aktif di sesi satu pada hari ini sampai berjumpa di sesi kedua dengan tema sosial media dan produk fotografi di link yang sudah diberikan selamat siang dan selamat berisir hati teman-teman terima kasih makasih makasih teman-teman makasih assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati